hey what's up guys what's up assalamualaikum wr wb terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini mari kita sama-sama belajar kali ini saya akan memberikan tutorial edit foto foto apa aja ya tapi kalau yang saya gunakan itu foto dari hp saya akan membuat foto itu seperti terlihat di foto dengan dslr tapi tetap terlihat natural bagaimana caranya simak berikut ini pastikan kalian punya beauty plus ya saya gunakan beauty plus kali ini si kamera jahat lalu masukkan foto kalian saya udah milih fotonya yang ini saya akan merupakan foto ini menjadi cantik tapi tetap terlihat natural oke langsung aja kita masuk ke pertajam nih ya tulisan pertajam tujuannya untuk apa untuk menghapus jerawat agar terlihat mulus ya saya ini menggunakan foto temen saya yang udah saya anggap adik sendiri ya kalian harus teliti satu persatu gitu kan ya selamat menikmati 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 selamat menikmati di foto profil cakep atau di fotonya cakep tapi di aslinya enggak saya punya perkataan untuk membalas mereka semua kalian cukup berkata seperti ini meskipun kita jelek tapi kita bisa berkarya contohnya apa bisa merubah foto kita menjadi terlihat jauh sangat berbeda dengan aslinya itu adalah skill oke lanjut ya di checklist dulu lalu kita lanjut ke tone tone itu warna tujuannya untuk apa? mencerahkan kulit kita cerahin pakai ini sesuai kulit kalian kalau kulitnya agak hitam pakainya yang hitam saya pakainya yang warna pertama jangan terlalu banyak nanti kelihatannya palsu banget kita benar-benar coba bikin senatural mungkin ya saya rasa 80 cukup lah ya lalu untuk itu setelahnya kita masuk ke halus nah untuk membening aja terlalu bening tuh nanti kelihatannya kayak apa gitu jangan terlalu bening kita sesuaiin aja sesuai fotonya saya kasih segini aja udah cukup yang berapa? 48 kita pastiin aja udah 50 ya oke 50 cukup segitu lalu di okein setelah itu kita masuk ke ini makeup makeup lipstick alis kayak gitu saya kasih lipsticknya nah biar gak terlalu pucat jadi saya kasih sedikit aja biar kelihatan seger mukanya oke saya rasa cukup dan setelah itu biasanya saya masuk ke filter filternya saya biasanya pakai yang antara charm and stark tergantung fotonya ya saya ambil yang stark boleh jangan terlalu putih secara manca deh sedikit aja biar agak kelihatan is oke saya pakai 30 aja deh oke and don hasilnya kurang lebih seperti ini ya tuh bening bersih semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua gimana caranya bikin foto gak terlalu lebay tapi natural saya sudah memberikan tutorialnya kepada kalian semua selamat mencoba semoga berhasil good like thank you dan oh ya saya mau berterima kasih kepada kalian semua yang udah dukung channel ini terus dukung dan terus support agar channel ini terus berkembang dan saya bisa berbagi ilmu lagi kepada kalian semua oke sekian dari saya dadah bye bye selamat mencoba